Cari kita bersama-sama kita cari berkah InsyaAllah merahim bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One dimenapun Anda berada Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede Iya dan di studio juga sudah hadir Ibu-ibu berbaju hitam dan berkodong merah jam Dari mana ini Ibu? Asinan Bogor Asinan Bogor sama gue juga dengernya itu Saya dengernya Majelis Talim Asinan Bogor Majelis Talim Albilkis Bojonggede Bogor Majelis Talim Albilkis Bojonggede Bogor Kadang ke sabung-sabung jadi ke Disney jadi Asinan Albilkis Bojonggede Bogor Masya Allah Ada Asinannya Ada Asinannya Terusnya kalau dia bawa Asinan Oh iya Mana Asinannya Bu? Buat buka nih lumayan Nanti ya Masya Allah Ini tentunya bersyukur banget ya Maya hari ini Dari Bojonggede jauh-jauh datang ke studio kita Ke rumah Mama Dede untuk ketemu Mama Ya bersyukur karena kan Bojonggede kan akhirnya dari dulu kecil sampai sekarang udah gede gitu kan Oh gitu? Dari dulu gede sampai kapan gede? Gede Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dengan Ramadan ini Banyak sekali hikmah yang tergandung di dalam bulan Ramadan Dalam berpuasa kita Dalam ibadah di bulan Ramadan Di antaranya syukur Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita buat bersyukur Kita lihat Al-Baqarah 185 Pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran Sebagai petunjuk buat manusia Penjelasan petunjuk dan pembeda yang medakan Mana yang boleh mana yang tidak Badan siapa yang menyaksikan bulan Ramadan Berpuasalah kalian Kalau di antara kalian ada yang sakit Atau dalam perjalanan Boleh berbuka Diganti di hari yang lain Sesuai dengan berapa hari kalian tidak berpuasa Allah menghendaki kemudahan bagi kamu Tidak menghendaki kesukaran bagi kamu Sempurnakanlah hitungan puasa kalian Lalu bertakbir kepada Allah Mengagumkan Allah Sebagai tanda syukur Karena kamu sudah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Tuh Dalam Al-Baqarah 185 Jelas Allah pemerintahkan kita bersyukur dengan nikmat Allah Sempurnakan puasa kita Lalu bertakbir Mengagumkan Allah Karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Sebagai tanda kita bersyukur Sangat-sangat jelas dalam ayat ini Bahwa yang namanya Ramadan Artinya Hikmahnya diantaranya Kita bersyukur dengan nikmat Allah Mana nikmat Allah Sekian banyak orang yang daftar antriannya panjang Anda terpilih duduk disini Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Kita bersyukur Contoh yang jelas Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan Setengah 4 Jam 4 kita sahur kenyang Siang jam 10 jam 11 terasa lapar Betul gak? Terasa haus Disini kita timbul belas kasihan kepada pakir miskin Alhamdulillah Ya Allah Tadi saya jam 4 Udah makan kenyang Sekarang lapar Alhamdulillah Tadi saya sahur Minum udah kenyang Sekarang haus Timbullah belas kasihan kepada pakir miskin Apalagi pakir miskin Mereka belum tentu sahur Mereka belum tentu makan Mereka belum tentu minum Karena gak ada yang dimakan Gak ada yang diminum Syukur kita Alhamdulillah Ya Allah Nanti dur maghrib yang saya makan Asi panas pulang Masya Allah Panggang hayam Masya Allah Sop iga Pingjang gede-gede Semur jengkol Sambal goreng Kita udah kebayang yang akan kita makan Bayangkan oleh kita pakir miskin Belum tahu jam berapa mereka makan Betul gak? Mereka belum tahu apa yang mereka makan Timbul syukur kita Alhamdulillah Ya Allah Saya gak kekurangan makan Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Dengan amal perbuatan Bagi pakir miskin beras Bagi makanan yang kita punya Bagi uang seberapa kita mampu Ini bersyukur Yang namanya semua ibadah-ibadah kita Ini hikmahnya adalah syukur Kita sholat Mensyukuri nikmat Allah Kita puasa bersyukur dengan nikmat Allah Kita jakat bersyukur dengan nikmat Allah Semua perbuatan-perbuatan baik kita Tujuannya tidak lain Hikmahnya Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu di bulan Ramadan kita banyak bersyukur Coba Boleh jadi di hari-hari yang lain Anda cuek dengan air Anda cuek dengan makanan yang hanya Hanya secomot misalnya Di bulan Ramadan Rasanya lihat air putih aja Air bening Sudah kebayang nikmatnya minum air putih Masya Allah Padahal mungkin hari-hari biasa dicueking Iya ma Misalnya punten Lihat kue satwanya di meja Yang bekas semalam makan Sudah kebayang Makannya itu kue Padahal tidak begitu doyan Saking Makanya kita bersyukur Lebih menghargai minuman Lebih menghargai makanan Lebih menghargai minuman Yang selama ini kita cuekin Itu tanda syukur kita Makanya jangan buang-buang makanan Jangan buang-buang minuman Coba Anda bayangkan Selama ini cuek aja sebelum Ramadan Begitu Ramadan semuanya berharga buat kita Air setengah gelas Makanan yang sedikit Makanya bulan Ramadan ini Puasa ini Harusnya menumbuhkan rasa syukur kita Kepada Allah Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Selama ini Yang luar biasa banyak Yang tidak terhitung nikmat Allah Kalau kita mau menghitung Masya Allah Ngelihat toge aja Kalau jadi bakwan enak banget ini toge Berarti setiap hari ketemu bakwan Muka lo udah kayak bakwan Balak-balak Bakwan jangan digoreng direbus Jangan direbus Gak bisa ma Sudah rebus Oh gak ada minyak ya Gak ada minyak Minyak mahal Oke baik ya ma Jari ke Ramadan Nanti Mama Dede akan melanjutkan kembali Tentang rasa syukur di bulan Ramadan ini Untuk itu tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede Tentang rasa syukur di bulan Ramadan ini selamat menikmati